selamat menikmati 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 lanjutkan lagi pertanyaan lagi silahkan bertanya lagi silahkan bertanya yang saya mau tanyakan apa saja komplikasi yang bisa terjadi akibat milpia terima kasih tapi Lisa bisa diulang pertanyaannya putus-putus oh iya yang saya mau tanya apa saja komplikasi yang dapat terjadi akibat milpia terima kasih iya tapi izin menjawab dok jadi komplikasi dari milpia atau rabun jauh itu dimana terjadi dimana milpia ini jika tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan kualitas hidup penderita yang berkurang karena penderita tidak akan tidak bisa menjalani aktivitasnya terhadap dengan normal dan dapat terjadi komplikasi yaitu seperti ablasioretina, kataras dan juga glokoma pada penderita dengan milpia tapi yang paling tersering pada penderita milpia itu terjadi ablasioretina mungkin itu saja jawabanku bagaimana penanya iya terima kasih iya terima kasih terima kasih terima kasih untuk wakar dan teman-teman yang ingin bertanya lagi silahkan saya izin bertanya yang saya tanyakan apa penjagaan yang bisa dilakukan agar minus dari ini tidak bertambah jadi seperti yang kita ketahui sendiri myopia ini atau rabun jauh ini dia ketika sudah terjadi myopia itu maka untuk mata kembali normal melihat seperti orang-orang orang-orang normal tanpa kacamata itu tidak bisa kecuali pasien melakukan operasi lasik nah ketika kita mengalami rabun jauh ini maka kita minusnya itu akan terus bertambah nah untuk untuk mencegah terjadi pertambahan minus itu tidak bisa karena minus itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu tetap ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi minusnya ini semakin cepat bertambah jadi yang bisa kita lakukan itu seperti kalau kita habis membaca atau kita habis misalnya melihat di laptop bekerja di laptop dengan lama maka kita bisa keluar ruangan untuk melihat pandangan jadi disini bertujuan untuk melatih mata kita untuk melihat jarak jauh juga jadi harus ada keseimbangan antara melihat jarak dekat dengan jarak jauh dimana fungsinya itu dapat mengurangi terjadinya peningkatan minus dengan cepat kemudian kita juga lakukan aktivitas outdoor seperti kayak misalnya bersepedak atau berenang bagaimana penanya terima kasih tapi kakak dan teman-teman ada yang bertanya lagi ya cukup kayaknya tiga pertanyaan ada yang mau mencik lagi oke suara saya kecil suara saya kecil d processed duit ini enggak kan saya saya enggak tapi sayangkan lagi kita belajar satu-satu itu udah ngerti semua enggak selain berikutnya Nah ini ada Laki-laki 30 tahun Mengeluh Kedua mata kabur Kabur perlahan-lahan Kabur perlahan Terus Mengerinirikan mata Tidak ada merah Tidak ada nyeri Dari anak mesin Kira-kira penyakit apa Diagnosonya Dede nya Dede dari Kalau perlihatan jauh kabur Perlahan-lahan Tidak ada merah Tidak ada nyeri Kemungunya apa saja Diagnosonya Siapa tadi yang maju Safir Tiri ya Coba bisa jawab penyakit apa saja Penyakit apa saja Diagnosisnya Diagnosis bandingnya bisa Hipermetrof sama astigmatisme Terus Apalagi Dari anak mesin dulu Jangan mikir Kalau ada Penglihatan jauh Kabur perlahan-lahan Tidak ada merah Tidak ada nyeri Apa kemungkinannya Tidak bisa melihat Perlahan-lahan Tidak ada merah Makin kabur Tambah kabur Tidak ada merah Tidak ada nyeri Apa kemungkinannya Selain Kelayanan refraksi Yang di studio Bisa ngomong Ada yang bisa Kelayanan refraksi Ini yang di studio Jawab Apalagi Jadi kalau Penglihatan kabur Perlahan-lahan Lakin lama Main kabur Tidak ada merah Dan Jadi kemungkinan Di penak pilihan kita Kemungkinan karena Kelayanan refraksi Bisa Mio Vipermetrop Astigmat Ada juga Kelayanan retina Bisa diabetes Hipertensi Atau Tosok suprasmas Bisa yang lainnya Retintimentosa Bisa Apalagi Apa lagi Kata Katara Itu Semua Mendehara Frasi Ini telepon Fries semua Ini nanya Jelek Bisa Bisa Tengar Coba Berikutnya Susahnya Ini Pak Kacang Bapak Kacang Bapak Ibu Minus Ini yang di studio Di studio Di kanan ini Saya ada Koas ini Keluarganya Ada Jadi Kalau Minus Atau Hipotermen Refraksi Itu ada Faktor Genetiknya Yang domina Ditanya Ini mungkin Belum Galinya Belum Bagus Karena Ini yang Bikin Orang Lain Ya Riwet DC Riwet Sosial Ya Bagus Slide berikutnya Slide berikutnya Nah ini normal Semua Lewat Lanjut Ini normal Semua Nah ini sekarang Matakan 2 per 60 Kiri 2 per 60 Cara Memerisanya Gimana Kok keluar Hasil 2 per 60 Mana Nanti Internet Putus Putus Cuma Bisa Jelaskan Cara Memerisanya 2 per 60 Seperti Apa Kok Bisa Menghasilkan 2 per 60 Kamu Periksa Pasien Duduk Dimana Kamu Dimana Apain Aja Sehingga Keluar 2 per 60 Coba Kamu Ceritakan Dulu Sebelum Nanti Di rumah Sakit Coba Pak Savitri Cerita Dulu Gimana Caranya Menghasilkan Seolah Lama Kamu Sudah Di Rumah Sakit Putus Putus Lama Disa Dengar Saya Bisa Bisa Dengar Ada Yang Bisa 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 Tidak tapi dok, iya dok gimana cerita? coba tapi dok, untuk pemeriksaannya dilakukan dengan pasien itu menutup salah satu matanya dok misalnya kalau kita memeriksa mata yang sebelah kanan maka mata sebelah kirinya ditutup dok kemudian pasien diminta untuk membaca angka yang paling terbesar dari channel chart dok terus kemudian setelah itu kita menunjukkan setiap kalau misalnya dok, pasien itu bisa melihat dari angka yang terbesar kemudian turun lagi ke huruf yang pasien ini tidak bisa apa yang kita lakukan? jadi dihitung jari dok pada jarak 2 meter dok langsung kamu ke arah 2 meter atau gimana? pada channel chartnya dok, tadi pasien tidak bisa melihat hurufnya jadi kita menyuruh ke pasien untuk menghitung jadi melihat jarinya kita dok apakah bisa? ya, gini ya, udah lumayan nanti tinggal prakteknya aja ya jadi kalau pasien duduk 6 meter atau 5 meter dari channel chart setelah disuruh ditutup matanya satu tidak bisa melihat ke arah seneleng card buruknya tidak bisa sama sekali kamu berdiri di samping atau di bawahnya seneleng card itu tunjukkan jarinya ini berapa? pada pasien ini tidak bisa kalau kamu jarak 6 meter, 5 meter, dia tidak bisa sehingga kalian harus maju lagi 1 meter tanya lagi tidak bisa maju lagi 1 meter lagi tidak bisa maju lagi ternyata setelah jarak 2 meter dia tidak bisa keluar langkah 2 per 60 gitu ngerti ya? sah fitri? sah fitri sah fitri ngerti ya? op ngerti dong ya, ya sudah gitu ya jadi kalau kalian rektor dikoreksi ditambah minus bertahap mulai 1, 2, sampai 5 akhirnya ketemu 6 per 6 artinya media referansinya normal semua ya kalau media referansi normal berarti mulai dari gerakan bola mata ke lain apa sipapepra konjungtiva slide berikutnya ini normal semua sampai lensa sama aritinanya normal terus slide berikutnya nah ini normal semua upilnya juga normal RAPD kamu tulis itu berarti cara meriksanya RAPD gimana itu meriksanya? RAPD itu relatif african popular defect coba jelasin cara meriksanya ya iya dok jadi kalau periksa RAPD itu dok kita refleks cahaya langsungnya refleks cahayanya dok yang di pakai refleks cahaya dok jadi kalau kita periksa misalnya center dok terus diapa kan senternya kemudian kita senterkan ke mata pasien terus kalau negatif gimana kalau positif gimana kemudian kita senterkan ke mata pasien kalau negatif dok berarti normal dok normalnya seperti apa kalau positif kalau tidak normal itu gimana ada salah satu mata yang tidak miosis dok pupilnya saat dilakukan refleks cahaya terus kalau positif berarti kelayangan apa 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 itu apa apa jadi RAPD atau relatif aferent bulu defek itu memerisak aferent dari secara yang membuka nutup nermus tiganya itu jadi jadi cahaya datang ke nermus optikus diteruskan ke refleks pupilnya kita tes alur aferentnya itu rusak apa enggak menggunakan center betul tadi jadi di swinging antara kanan sama kiri itu di cek setelah center kanan dilihat kalau di center itu kan melebar pupilnya begitu pindah ke sini seharusnya dia eh kok melebar kebalik di center kan mengecil seharusnya kan pindah ke sebelah kirinya dia mengecil juga nah ini tetap lebar seharusnya dibuka enggak mengecil karena nanti pindah-pindah itu tes itu berarti yang kiri positif berarti ada kelainan di nervous optikus gitu ya itu nanti praktek aja ini biar yang di sebelah saya ini praktek juga ya nanti praktek tinggal teorinya aja ini sudah teori tinggal prakteknya saya lihat berikutnya ya ini normal semua puluh serta bagus kenapa tidak dilakukan tes pelurusin tes pelurusin tadi itu apa kapan dipakai kapan dilakukan tes pelurusin untuk apa ini kan nyuntuh ya jadi bingung statusnya ini pokoknya saya tes ulang nih biar tahu yang di studio juga tahu studio pelurusin itu apa kapan dipakai kenapa ada kasus sekarang tapi dok pemeriksaan tes pelurusin itu untuk melihat aliran darah di dalam retina dok oh kamu yang itu karena kalau ada terjadi operasi pada ya kalau kamu yang masuk itu itu namanya FAA FAA fundus flurusin foto di injeksikan di venanya flurusin nanti difoto berapa titik itu FAA sudah tinggal ada juga flurusin tes yang dipakai di cornea temutai defek di cornea ya yang wajib kalian ketahui yang di cornea yang yang kompetensinya yang kompetensinya 4A kalau yang di flurusin di retina disuntikkan itu gak ada gak ada kompetensinya kalau kamu capek flurusin sudah tahu yang tetes bentuknya kayak tetes atau kertas ditempel di air mata sehingga air mata yang kuning tahu corneanya ada defeknya apa enggak kalau kita curiga ada kelainan di cornea di lapisan epitel pada kasus kratitis unbus cornea yang telah lakukan ya ngerti ya sabitri ya berani nulis harus ngerti salah bacanya ya dibaca FFA FAA ya gak apa terus slide berikutnya nah ini bisa semua ya cara meriksa ya pergerakan bola mata itu betul gak penulisannya ini kurang itu ke atasnya atas bawah kurang pergerakan bola mata juga terus slide berikutnya nah kenapa di diangnose banding astigmat sama hipermetro dok ini dok karena kelainan penglihatan juga dok ya bisa melihat jarak jauh juga dok ya hipermetro pengguna jauh ya maaf maaf dok yang saya baca rata bun dekat dok ya nanti saya kasih saya kasih ini ya kasusnya ya ya kita diskusi nanti habis ini gak ada yang maju saya maju terus slide berikutnya masih belum ya terus khusus 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 nah ini edukasi ini sudah dijawab bagus tadi antara yang ditulis dengan yang menjawab pertanyaan nomor tiga tadi kok gak sinkron ya sebetulnya edukasinya kamu tulis dan kamu menjawab pertanyaan nomor tiga tadi gimana pencagahannya nomor dua itu saya gak setuju yang ikut ini kalau mau tidur mau tidur kamu bohongi pasienmu berarti ini gak menghindari baca metodal kalian melakukan sendiri ya jangan sekali-sekali ngasih hati pasien tapi kamu melakukan sendiri oh no ya terus seharusnya yang betul pencegahan menjawab nomor pertama pertama dan ketiga tadi pertama kan gimana proses baca dekat mempengaruhi miopia dan menjaganya ya dikurangi jahat dekat karena ada teori-teori minus yang progresif itu karena ada genetik dari orang tuanya karena dia hobi kebiasaan sosial melihat dekat mulai membaca ya itu sudah diteliti dan dibuktikan kalau jam terbangnya lebih banyak dekat daripada melihat di luar outdoor activity mempengaruhi kecepatan progresifitas miupnya sehingga edukasinya kalau anak-anak musim pandemi ini kan tiada hari tanpa baca dekat di hape di zoom ini nah diimbangi kegiatan di luar ruangan untuk mencegah naiknya cepatnya miopia yang terjadi tuh ya jadi edukasinya membaca dipenjangkannya cukup boleh menghindari membaca sambil tiduran nggak usah ya kacamata harus terus dipakai betul di update terus apalagi umur-umur 17-22 fasilit 30 beda lagi edukasinya edukasinya ini bestilah jika mata mulai terasalah karena dia berkerja 30 tahun dia 20 menit dibajar dekat 20 detik tutup mata 20 per 20 20 kaki dia melihat jarak jauh 20 meter 20 kaki pokoknya jauh 20 ruler ya tuh edukasinya untuk pasien umur 30 oke slide berikutnya slide berikutnya coba ada lagi sudah ya nggak ada cara bikin berset kompetensinya mata atau bikin berset mata nggak ada sudah sudah tahu cara bikin berset sudah bisa begini semua bikin ini kebalik nggak tulisannya nah pada kasus ini kalian harus belajar cara bikin bersetnya pengelitian jauhnya kalian kali bisa kelihatan itu contoh resep ya pada pasien ini bisa ya kemudian kalian buat kotak kolom itu sparisnya dari minus 5 S minus 5 titik kosong-kosong pada kanan kiri S 5 titik kosong-kosong kemudian karena dia belum 40 ADD nya itu nggak perlu ditambah terus pupil distant diisi berapa itu harus bisa gimana berapa berapa ditulis diukur dimana caranya kalian harus tahu pupitistan bisa cara ngukurnya coba sah fitri atau yang lainnya bisa bantu nggak jadi kalau memberi resep ke pasien dengan pupit diisi tanya bisa terus putus tes tapi dok diukur pengaris dok ya diukur dari mana kemana nge-tanya pupit pupit mata kiri ke kanan kalau pukit pupit jelas salah apa yang betul yang betul itu kalian buat refleks korneanya ya matanya dahinya karena dahi disenteri refleks dayangan kornea puncaknya itu dari senter tadi kita ukur dari penul kanan ke kiri jadi jangan-jangan dari pupil ya kalau pukul jelas salah dari puncaknya kornea dengan melihat disenteri center dahinya itu akan nampak bayangan senternya itu puncak korneanya ya refleks kornea image itu diukur kanan sama kiri ya bisa juga kalian ukur dari limbus kanan mata kanan sebelah lateral limbus mata kiri sebelah media atau sebaliknya keluarlah 62 kalian tulis pada posisi pasien lihat jauh Hai yang ini kan ada stripnya ini kan ada stripnya kalau yang untuk jauh 62 kalau yang terdekat tergantung kalian atas disini resepi apa yang disini jauh dikurangi dua saja bedanya dua tuh kenapa ada kuburin di stand jauh dekat ya ngerti Hai ada pertanyaan iya dok ada yang maju lagi di lupa tidak ada dok sis ke CV selamat menikmati